Halo semuanya, kita kembali lagi di tutorial Minecraft lainnya Oke, pada kesempatan kali ini, aku kemarin melihat banyak dari kolom komentar yang menanyakan bagaimana cara untuk memunculkan kembali atau mengaplikasikan kembali folder Minecraft BI di versi 1.20 Oke, langsung aja kita masuk ke caranya Untuk yang pertama, kalian membutuhkan satu file yang berbentuk zip Yang bisa kalian dapatkan di link yang ada di kolom deskripsi Nah, nantinya setelah kalian download, kalian tinggal buka saja file zip ini Kalian akan memulukan satu folder yang bertuliskan Minecraft BI Kalian copy saja folder ini Lalu, setelah itu kalian salin ke folder yang berisikan Minecraft sekarang ini Kalian masuk ke folder Android Data, kemudian kalian cari com.mojang.minecraft.be Ini, kalian masuk ke file, games Dan terakhir, com.mojang Seperti yang bisa kalian lihat, disini tidak ada file yang bernama atau bertuliskan Minecraft BI Folder yang tadi kalian copy, kalian tinggal tempel saja disini Di dalam Minecraft BI ini, terdapat beberapa file yang sangat penting Salah satunya adalah file option atau pengaturan Nah, disini nantinya kalian bisa mengutati Apapun yang kalian inginkan mulai dari render distance, volume, atau ukuran UI, dan lain sebagainya Semuanya bisa kalian atur disini Bahkan di Minecraft 1.20 Oke, mungkin segitu saja video pendek untuk hari ini Ini masih part 1 Nantinya akan aku buat part 2 yang lebih ribet lagi Tapi lebih original Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton di akhir Jangan lupa tinggalkan baik jika kalian menikmati video ini Kita akan bertemu lagi di video sebelumnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton